makanya jangan lupa di subscribe supaya dan nyalakan notifikasi bel notifikasinya jadi kalau ada penjelasan baru bisa mengikuti kita lanjut tempat lain ya Assalamualaikum Wr Wb semua saudara-saudaraku di seluruh dunia termasuk yang ada di Indonesia di Korea dan dimanapun berada dimanapun berada sekarang sekarang saya berada di Ansan di atas bukit di sebelah sana ada kelihatan ada kubah ini nih itu masjid Masjid Ansan disana biasanya ada orang-orang Indonesia berkumpul di lantai 4 kalau gak salah nah dan ini ke bawah itu jalan utama banyak tempat pertokohan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dokumen haji jadi yang penting itu adalah ID card ID card Korea yang disebut juga dengan ARC ARC itu singkatan dari Alien Registration Card disingkat ARC jadi kartu registrasi orang asing alien itu orang asing kalau kita akan berangkat haji kita diwajibkan memiliki ARC ini atau ID card Korea kenapa diwajibkan memiliki ARC atau ID card Korea karena kuota haji itu adalah hak dari penduduk di negara tersebut penduduk itu ditandai dengan orang-orang yang memiliki kartu tanda penduduk kartu tanda penduduk di Korea ini biasa diserbut juga ID card untuk yang orang Korea apa ya itu tenuk jeng gitu kalau untuk yang orang Indonesia atau orang asing lain harus memiliki ARC itu tadi ya Alien Registration Card atau ARC kita lanjut ke atas ya sekarang saya sudah berada di atas bukit nah itu bawahnya itu oh nah itu kelihatan masjid jakubahnya ya nah itu di bawah nah itu ini ini resoran Setisara Ansan datang ya Setisara Ansan sekarang dilanjut kenapa harus penduduknya ARC jadi tadi sudah saya sebutkan yang akan berangkat haji ID card tunjukannya adalah untuk menandakan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk resmi dari negara tersebut nah penduduk resmi itu ditandai dengan dimilikinya ID card atau ARC tadi Alien Registration Card jadi kartu registrasi orang asing nah untuk teman-teman atau saudara-saudara yang ada di Indonesia sering menanyakan bagaimana caranya bisa mendapatkan ARC ARC atau ID card Korea atau KTP Korea ya jadi bagi orang asing yang tinggal di Korea minimal 6 bulan itu akan mendapatkan ARC atau kartu registrasi orang asing nah caranya untuk mendapatkan ARC itu harus bisa menunjukkan dokumen pendukung yang harus diserahkan ke imigrasi misalnya kalau untuk student atau pelajar harus bisa menunjukkan admission letter atau apa ya surat undangan surat panggilan sudah masuk ke sudah diterima di universitas atau kampus yang bersangkutan kemudian juga kalau juga ditunjukkan surat beasiswanya kalau punya beasiswa atau ditunjukkan surat atau tanda bukti pembayaran kuliah nah kalau untuk teman-teman yang kursus bahasa Korea pun kalau sudah membayar 6 bulan itu bisa mendapatkan ARC atau KTP Korea tadi ya edikator ya jadi ARC nya itu akan diberikan setelah kita mendaftar di imigrasi yang ada di kondisi dengan membawa dokumen pendukung kalau yang untuk kursus bahasa Korea harus membawa surat tanda dikti pembayaran yang telah bulan kemudian juga hanya semester kemudian juga kalau untuk teman-teman yang bekerja di Korea itu biasanya sudah diuruskan oleh pemilik pabrik atau perusahaan atau untuk teman-teman yang mengajar di Korea juga mungkin sudah diuruskan di kampusnya atau berangkat sendiri ke imigrasi dengan membawa dokumen pendukung jadi kalau ada pertanyaan bagaimana caranya bisa mendapat KTP Korea ya itu harus kuliah di Korea atau kerja di Korea atau kalau yang biasanya menikah dengan orang Korea itu nanti juga bisa mendapat ID card jadi kalau untuk pelajar yang kuliah S1, S2, S3 nanti akan mendapat ID card ARC itu dengan visa D2 atau student untuk kuliah untuk belajar kemudian untuk yang belajar bahasa Korea kursus bahasa Korea nanti jenisnya D4 visanya ID cardnya tertulis D4 kalau teman-teman yang bekerja di pabrik itu itu visanya E9 kalau yang teman-teman bekerja di perusahaan-perusahaan sebagai profesional itu nanti visanya E7 kalau teman-teman yang sesuai-susai kita yang menikah dengan orang Korea nanti visanya bisa keluarga istri atau anak itu visanya F6 kalau salah F6 apa ya terus kalau yang keluarga dari teman-teman yang kuliah disini biasanya itu F3 sebagai pengguna keluarga dari yang sedang kuliah kemudian kemudian yang investasi nanti biasanya misalnya D8 yang saya tahu sejauh ini oh ada lagi kalau yang mengajar misalnya kalau gak salah E1 atau E2 saya lupa sebagai visiting professor atau mengajar mengajar di kursus bahasa inggris tapi harus biasanya yang native speakernya bahasa inggris kemudian untuk teman-teman yang karena ada masalah di negaranya seperti negara-negara perang bisa mengajukan sebagai refugee atau pencari suaka nanti dapat visa jenis G1 atau G1 kita lanjut tempat lain ya sekarang kita lanjutkan ini adalah masjid Ansan disana banyak pukul orang-orang Indonesia kita lanjutkan lagi tentang penjelasan dokumen haji tadi sudah dijelaskan tentang ID card atau ARC atau Alia Registration card kartu registrasi orang asing nah yang berikutnya adalah foto foto yang diserahkan adalah pas foto yang ukurannya 4x5 backgroundnya putih untuk yang laki-laki tidak boleh memakai tutup kepala atau topi atau peci jadi harus kepalanya terbuka dan tidak boleh memakai kacamata hitam pakaiannya bebas backgroundnya putih di latar belakangnya putih kemudian harus difoto di studio supaya warnanya jelas dan terang karena kalau blur sedikit itu kan fotonya akan dimasukkan ke dalam sistem ada suatu sistem yang kita harus upload fotonya ke dalam situ nanti kalau fotonya blur tidak bisa diterima kemudian harus tampak dari dari sini dari atas dada sampai sini jadi jangan jangan di bawah jangan dari mulai perut tapi dari dari sini sampai ke atas sini jadi jangan dari perut atau dari dada ke atas tapi dari dari sini ukurannya 4x5 background putih sebanyak 4 lembar sebetulnya yang dibutuhkan adalah 2 lembar tapi untuk backup kalau misalnya hilang atau ter apa ya terjatuh atau tidak bisa ditemukan kita masih punya backupnya jadi sebagai pengumpulkan 4 buah foto dan fotonya diberi nama di belakangnya satu saja kalau misalnya ada 4 foto yang diberi nama satu saja dan ditaruh di paling belakang supaya tinta dari tulisannya itu tidak menempel di foto yang terletak di belakangnya makanya disimpan di paket paling belakang tadi ID card sudah pas foto sudah nah yang ketiga adalah dokumen yang harus diserahkan segera adalah tadi ID card fotokopi ID card kemudian pas foto dan paspor asli kenapa harus paspor asli karena paspor asli itu dipakai untuk ada barcode nya yang di bagian bawah itu akan dipakai untuk pengiriman data paspor dengan di scan nya barcode dari paspor itu di scan kemudian nanti scan nya itu memakai alat khusus untuk penyimpan data paspor jadi barcode yang di halaman depan yang ada nama kita ada foto kita itu di bawahnya kan ada garis-garis itu nah itu itu barcode nya nah barcode itu yang kemudian di scan yang kemudian nanti akan disimpan di sistem data paspor haji jadi untuk mekanismenya dikumpulkan terlebih dahulu paspor asli fotokopi fotokopi editor dan pas foto kemudian nanti ketiga itu akan dikirim ke sistem terlebih dahulu nah untuk yang selanjutnya bisa disusulkan misalnya sertifikat vaksin sertifikat vaksin itu berlaku lima tahun kemudian surat izin dari pabrik yang di stempel pabrik nanti kita bisa bantu ketikan surat izinnya tapi harus dicap oleh tempat kerja nanti untuk yang sertifikat vaksin dan surat izin bisa menyusul untuk penyelesaian berikutnya nanti dilanjutkan di video berikutnya makanya jangan lupa di subscribe supaya dan nyalakan notifikasi bel notifikasinya jadi kalau ada ada penjelasan baru bisa mengikuti gitu udah ya sampai ketemu maaf assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati